Oke, ini akan masuk ke sini. Kemudian dipelintir lagi, dirapatkan lagi. Nah, inilah kenapa makanya suatu perhiasan itu harus dihargai. Karena ketelitian itu harus benar-benar sabar ya. Kan detail, kecil, kita harus benar-benar cek satu-satu prosesnya nggak langsung simsalabim kan? Iya, benar-benar. Ada waktu, ada prosesnya. Apalagi kita korban pikiran juga nih mau desain seperti apa sih? Benar, korban pikiran dan perasaan. Harus sabar-sabar ya. Harus sabar-sabar. Karena kadang saya kalau lagi pengen desain sesuatu, kesel gitu. Emosi juga, perasaan jadinya. Tapi ya tadi, kalau udah biasa, jadinya kendala-kendala itu sudah berkurang. Biasanya kayak Mbak Nia nih baru belajar kan, mau melintir kayak tadi aja susah kan? Nah, gergetan jadinya. Korban perasaan. Korban perasaan. Ini sejak-sejak kapan nih memulai bisnis ini ya? Kalau memulai bisnis mutiaranya sendiri itu sudah lima tahun yang lalu. Tapi saya masih berdiri di bendera atau di brand orang. Jadi kalau untuk yang brand saya sendiri, ini sekitar kita mau masuk tiga tahun. Ini udah jadi setengah perjalanan. Ini udah jadi setengah perjalanan. Ini sesuai dengan gambar di Indonesia. Desainnya lagi nih guys, disini dibutuhkan tujuh mutiara. Dan tujuh mutiara itu disambung dengan menggunakan eye pin, jadi seperti ini. Oke, kita masuk ke tahap terakhir, rantai. Biasanya ada orang yang menggunakan ring lagi. Tapi kali ini saya langsung aja ya. Harusnya sih ada ring lagi untuk konektornya, biar ini kan ringnya besar nih. Tapi karena si eye pinnya muat, jadi kita bisa langsung. Oke, dia akan tersambung begini. Nah, ini dasar-dasar. Jadi nantinya mau dibuat kalung, ya ini kan kayak gini nih. Mau dibuat kalung, dijadikan gelang, dia bisa. Tinggal kita sekarang mau kalung atau gelang. Karena sekarang kita buat gelang, berarti kita akan potong. Kalau kalung berarti kita harus tambah. Tambah, ya benar. Nah, jadi sekarang kita masuk proses pengukuran. Nggak butuh banyak sih, tangannya kecil. Kalau ngirit jadinya ya. Tangannya kecil. Iya. Ini udah sampai sini ya. Oke. Baru kita akan buka. Kita bongkar si rantainya. Nah, untuk membuka pun menggunakan tang pelintir ya? Semua, tang pelintir, tang gepeng bisa. Tapi karena saya lebih suka tang pelintir, jadi saya lebih sering menggunakan tang pelintir. Nah, kalau pas yang ini nih, kena ring yang keras banget, itu dua tang kita harus pakai. Kalau enggak, tangan kita yang kalung, mbak. Karena besi. Iya, iya. Ini dulu. Lang gepeng. Tadi saya bilang untuk mengencangkan, merekatkan itu lang gepeng. Mengencangkan ini pun, itu ada tekniknya, mbak. Karena kalau dia enggak rapi, hasilnya jelek. Jelek, iya benar. Jadi masih bakal tetap bulat. Iya, harus tetap bulat. Dan rapi. Let's roll. Let's roll. Let's roll. Masuk kebesaran, ya. Udah jadi. Nah, ini masih kebesaran, kita kurangi lagi satu. Oke. Tangnya kecil, ya. Kecil banget. Jadi enggak pusing, bakal lapis rantainya. Jadi, kita biasanya itu kalau mendesain, ada ukuran standar, mbak. Oke, ukuran standarnya apa? Misalnya, kalau gelang itu berapa cm, apakah 15 cm, apakah 18 cm. Jadi itu normal, yang tangan orang normal. Iya. Bukan berarti normal, ya. Berarti kurus, ya. Kurus. Atau gemuk, gitu. Jadi, ada up size-nya. Jadi, biasanya kita minta mereka ukur sendiri, kalau di order online, kita minta mereka ukur sendiri lingkar pergelangannya, baru kita buatkan. Jadi, seperti itu. Jadi, enggak kuat, bakal kebesaran atau konteksian, ya. Karena kan, kalau customer kita yang di luar kota kan tidak bisa melihat barang. Jadi, kita memastikan bahwa ukuran tangannya itu sudah tepat. Sudah jadi nih, guys, desainnya. Dan sekarang saya bakal pakai. Yeay. Yeay. Oh, wajah cantik. Nah, tinggal sekarang kalau gelang kan memang harus sedikit lebih jatuh. Memang. Tapi, bisa juga ketika mbaknya pengen ngerasa, saya maunya lebih kencang bisa. Akan jadi seperti ini. Iya. Tapi gelang memang lebih manis kalau dia lebih jatuh. Jadi deh. Jadi deh. Gitu. Berapa lama? Gak sampai sejam, gak? Gak sampai sejam. Gak sampai sejam. Gak sampai sejam juga. Gak sampai sejam juga. Jadi, saya cepat. Kalau udah tahu dasarnya, mau menghias apa aja itu bisa. Ini mau diganti batu, mau dikasih lagi asusoris yang lain itu bisa. Yeay. Gimana guys? Cantikan gelang yang saya pakai nih. Design by Mbak Zepia. Ini kira-kira nih, selama mendesain sendiri pernah ngalamin kendala apa aja tuh mungkin buntu atau apa? Kalau kendala didesain ya biasanya ide. Aduh, desain apalagi ya kali ini kalau udah kebanyakan desain itu pertama. Atau kedua, karena toko kita udah banyak, jadi sekali produksi satu desain saya harus bikin berapa puluh pisis. Misalnya seperti itu. Jadi, agak-agak ngerasa kok jadi masal ya. Iya. Karena kalau seniman tuh biasanya ada idealis. Biasanya saya sukanya satu desain itu hanya maksimal untuk dua pisis. Tapi karena beberapa toko yang harus kita supply, jadi mau tidak mau satu desain kita harus dibuat lebih dari dua pisis. Paling ya di situ aja sih. Tantangannya gitu. Jadi memang dari desain sendiri harus selalu ada inovasi gitu ya. Pasti. Apalagi namanya persaingan. Iya kan. Persaingan pasti orang buat sesuatu misalnya meniru kita punya desain atau apa, kita harus berinovasi terus. Biar tetap lebih serangka lah, lebih maju gitu. Selalu berbeda. Sini kita sudah diajarin untuk buat gelang cantik. Ya kira-kira nih selain gelang, apalagi nih yang bisa kita... Standarnya sih seperti ini. Tapi bisa dibuat tadi saya bilang bisa di create jadi kalung, bisa di create jadi cincin. Ada lagi teknik gelang yang menggunakan benang. Tapi kalau teknik gelang yang menggunakan benang itu dia lama. Jadi nggak secepat kita menggunakan rantai dan knot ini ya. Si eye pin. Kalau pakai benang itu proses waktunya bisa sendiri itu sekitar satu jam. Karena harus dimasukkan. Jadi dia bongkar benang ini. Kita masukin lagi satu-satu kayak menjahit. Masukin ke benang satu-satu kayak menjahit. Baru nanti diikat dan segala macem. Nah itu prosesnya tidak segampang. Jadi bakal lebih mudah kalau kita menggunakan? Ya ini basic. Basicnya. Standarnya. Karena tingkatan desain itu kan macem-macem. Nah biasanya orang harus belajar basic dulu. Setelah itu seperti saya pun walaupun saya sudah bisa mendesain. Ada cara-cara teknik-teknik terbaru biasanya. Nah teknik-teknik terbaru itu yang harus kita update terus. Kita harus belajar terus gitu. Gimana sih belajarnya? Ya akan kita keluar kota. Cari tempat bagaimana. Nah tekniknya macam sekali. Sangat banyak gitu. Nah ini teknik yang paling basic. Saya bilang tadi siapa aja pasti bisa membuatnya. Siapa aja pasti bisa. Kalau mau. Oke. Terima kasih ilmunya ini Mbak Setia. Mungkin nanti kita bakal lihat apa aja sih koleksinya. Seperti apa juga desain-desain yang lainnya. Kita bisa langsung lihat nanti. Boleh? Oke. Oke yuk. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.